Alat permainan edukatif adalah suatu alat permainan yang khusus digunakan dalam pendidikan anak. Antara lain, untuk merangsang berbagai kemampuan anak balita dalam hal gerak kasar dan halus, berbicara dan mengadakan hubungan dengan orang lain, kecerdasan, menolong diri sendiri dan bergaul. Alat permainan edukatif dapat membantu merangsang dan menunjang pengembangan kemampuan anak sebaik mungkin. Selamat pagi Bunda-Budanya, cantik-cantik. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi hari ini? Hai Bunda. Sudah semangat? Baiklah untuk lebih semangat lagi, kita tepuk BKB dulu. Tepuk BKB? Dina, keluarga, balita, oe-oe. Tolong BKB, orang tua hebat, balita, cerdas, keluarga, mahaia. Selamat pagi, semangat. Selamat pagi. Tuh, buh, ha, ha, buh, ha. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Bagaimana Bunda, apakah di minggu baru saya sudah memberikan PR, apakah ada kesulitan? Tidak, Bunda. Berarti Bunda-Bunda sudah hebat semuanya. Untuk selanjutnya, pada hari ini saya akan memberikan materi tentang APE, alat permainan edukatif. Berupa tangga silinder yang sudah ada di hadapan saya. Bunda-Bunda bisa menjelaskan kepada anak-anak Bunda, yaitu pertama bisa berhitung, mengenal warna, menyusun pola, pengurangan, dan sebagainya. Nah, Bunda-Bunda bisa mengajarkan pertama dengan mengenal warna dan menyebutkan. Nah, di sini ada warna apa Bunda? Merah. Merah. Merah bisa kita masukkan. Yang kedua? Kuning. Yang ketiga? Hijau. Biru. Dan putih. Ya, seperti ini. Mengenal warna untuk anak-anak kita Bunda-Bunda bisa mengajarkan di rumah ya. Selanjutnya kita bisa mengenalkan menyusun pola. Ya, di sini sudah ada pola merah dan kuning. Setelah warna merah, kuning, warna apa lagi Bunda? Merah. Selanjutnya? Kuning. Kuning lagi. Dan? Merah lagi. Ini namanya menyusun pola ABA-BA ya. Kemudian kita bisa berhitung. Mulai dari yang pertama di sini sudah ada angka satu silinder. Kemudian 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian nanti untuk warna kuningnya bisa anaknya memasukkannya sendiri ya. Nah, kita setelah memberi contoh yang warna merah saja ya. Itu bisa juga pengurangan. Ini sudah ada 5 silinder. Bisa kita kurangi satu. Sayang, ini ada 5 silinder. Bisa kita kurangi satu. Jadi berapa ya? Merah. Kurangi satu lagi? Tiga. Tiga. Kita kurangi satu lagi? Dua. Tinggal dua. Kita kurangi satu lagi? Satu. Tinggal satu. Bisa juga kita tinggi rendah. Memajarkan tinggi rendah. Di sini ada warna merah. Kita masukkan dulu semuanya. Kemudian warna hijau. Warna hijau. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita tanya kepada anak kita. Warnanya lebih tinggi mana sayang? Merah. Lebih tinggi warna merah. Ini lebih tinggi daripada warna hijau. Sampai di situ. Jangan lupa memberi pujian kepada ananda. Kalau anaknya sudah bisa menjawab dengan benar. Dan jangan menyalahkan. Nah, seperti ini. Nanti bunda bisa mengajarkan kepada anak-anak bunda di rumah. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya bunda. Silahkan. Bagaimana pada di tengah bermain, anak kita tidak dapat menyelesaikan permainan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Wah, pertanyaannya hebat dan bagus sekali. Seringkali pertanyaan ini dimunculkan saat pertemuan penyuluhannya. Apakah ada... Apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan atau anak tidak mau atau menyerah dalam menyelesaikan permainan seperti ini? Mamahnya atau orang tuanya bisa memberikan support atau semangat. Ayo nak, coba lagi, coba lagi, dan coba lagi. Berikan semangat terus. Jangan mudah menyerah, Pak. Dan berikan reward apabila anak-anak bisa menyelesaikan permainan yang sedang dimainkan. Begitu bunda, paham? Paham. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak, bunda. Berarti bunda-bunda sudah paham semua ya? Iya. Baiklah, kita tutup saja pertemuan ini. Dan untuk selanjutnya, bunda-bunda bisa menerapkan permainan tangga silinder ini di rumah bersama buah hati bunda ya. Dan minggu depan bunda-bunda bisa berbagi pengalaman di sini bersama ibu-ibu yang lain bagaimana bermain tangga silinder dengan buah hati bunda. Paham semua? Paham. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang, bunda. Sampai jumpa.